Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Bencana bagi P3 Ya Kader-kadernya sejauh Sekarang ini Atau sehari yang lalu Berkumpul di Purworejo Dan menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan Dan juga menyatakan bahwa Mardiono Ada, mesti tidak percaya kepada Mardiono Ya, PLT yang ada sekarang Ini sudah barang tentu merupakan bentuk perpecahan Dan mungkin bisa dianggap sebagai bencana yang sangat tragis Karena Partai Persatuan Pembangunan ini Suaranya sudah diambang batas Parlementary Tersud Dan diambang dengan perpecahan seperti ini Hampir bisa dikatakan Kalau tidak ada upaya perbaikan internal dari P3 itu sendiri Ya mungkin selesai sudah Partai ini Ya, karena Ya, karena jelas bahwa Ngototnya PLT untuk mendukung siapapun yang didukung oleh Jokowi Dan rupanya taktiknya keliru banget gitu Karena PLT ini kemudian bergegas dan tergesa-gesa mendukung Ganjar Pranowo Ya, ternyata Jokowi tidak begitu juga gitu loh Ya, bahkan terakhir ini di musranya Jokowi itu Isarat yang ditunjukkan Ya, adalah dukungan kepada Prabowo Subianto dengan Erlangga Hartarto Bukan kepada Ganjar Pranowo Nah, sementara Langkah ibaratnya menyebur terlanjur basah P3 dengan GR-nya mendukung pada Ganjar Pranowo Bahkan dalam pernyataannya yang lugas ya Kalau PAN dan Golkar tidak mendukung ya Maka bubarlah itu KIB Kenyataannya tidak lama kemudian ya Ada sikap yang tegas bagi dari Golkar terhadap Ganjar Pranowo Tidak akan mendukung Ganjar Pranowo Hari kemarin Pemirsa PAN juga menyatakan meninjau ulang terhadap dukungannya terhadap Ganjar Pranowo Tampaknya dia dikoling-koling sama Jokowi itu Ya, ini satu situasi yang agak tragis bagi PDIP, bagi P3 dan sudah barang tentu bagi Ganjar Pranowo Tapi bagi P3 ini sendiri Kalau tidak segera menyadari kekeliruannya Kembali kepada jalan yang benar gitu ya Maka dia bisa dikatakan ya itu Ibaratnya seperti pepesan kosong Tidak ada apa-apanya Berapa sih jumlah struktur partai yang ada di P3 itu? Tidak mungkin sampai 100 ribu Tidak mungkin sampai 100 ribu Walaupun misalnya seluruh struktur partai itu masih tunduk kepada Mardiono Tetapi itu tidak berarti apa-apa Kalau kader non-struktural sudah sikapnya jelas begini Apalagi yang terjadi di terakhir ini di Purworejo dengan mereka Ya, merupakan perwakilan kader partai berlangbang Gabbah ini Dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, DIY, dan DKI Berkumpul di Ganesha Convention Hall Purworejo Itu menyatakan deklarasi dukungan kepada Anies Baswedan Mau apa? Mau apa struktur P3 sekarang ini? Mau mencatin semua? Oh mereka sudah siap sekali dipecat Apalagi kalau tidak punya jabatan seperti di DPRD dan lain sebagainya Tidak ada gunanya Kalau toh mereka dipecat tinggal satu tahun terakhir Itu juga saya kira hitung-hitungannya sudah jelas Inilah satu situasi yang memang cukup ngeri bagi P3 ini Kalau mereka tidak segera mengambil perbaikan Hanyut sendiri Bisa dikatakan begitu Nah, para kader yang merupakan perwakilan dari sejawa ini Mereka itu sebetulnya memang mengadakan halal bihalan dan serasian politik Untuk menentukan sikap terhadap DPP P3 Jadi, para kader ini menentukan sikap terhadap DPP P3 Dan pernyataan sikap yang disebut sebagai deklarasi Purworejo ini Ya, intinya itu ada enam poin Tapi yang dua yang sangat penting itu adalah Pertama, mengatukan Mosi tidak percaya kepada Mardiono Dan yang kedua itu yang sangat penting itu adalah dukungan pada Anies Baswedan Sebetulnya ini juga sudah wajar saja Kenapa P3 itu adalah pendukung bagi Anies Baswedan Ya, karena didasaran pada capres-capres yang ada Ya, warna Islamnya itu ya pada Anies Baswedan Bukan pada Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo Sehingga dikatakan aneh oleh para netizen itu Ketika P3 ini justru mendukung seorang capres Didukung oleh PDIP Tetapi perilaku capresnya ini Dalam batas-batas tertentu itu menghina Islam Aneh kan? Menghina Adhan Melecehkan Adhan Ya kan? Nah, yang kedua Dikenal sebagai orang yang bangga dengan Apa yang ditontonnya Tontonan-tontonan yang jorok Ya, dan itu betul-betul setiap pernyataan dari tokoh-tokoh P3 Apakah itu ketua Dewan Pertimbangannya Atau ketua DPP-nya Itu dibully habis oleh netizen Ya, nah disini Poin-poin dari Apa namanya Deklarasi itu yang memang diprakarsai oleh Gerakan Pemuda Kaabah Al-Quds Ya, apa namanya Itu menyatakan begini Pemirsa Kami, kader-kader P3 Se Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat Jawa Timur, Jakarta, dan Banten Dengan ini menyatakan sikap Satu, meminta kepada Saudara Mardiono, ketua PLT ya P3 Untuk segera melaksanakan Surat Menkumham Tertanggal 6 April 2023 Itu kata Anwar Sanusi Profesor Anwar Sanusi Dan didampingi oleh Sepuluh anggota Laskar GPK Ya Ada enam poin utama Yang tercantum dalam dokumen Deklarasi Purworejo itu Antara lain adalah Meminta kepada Mardiono Untuk mengembalikan ke pengurusan P3 Hasil Muktamar Ke sembilan Di Makassar Ya Menurut mereka PLT Ketua Umum Mardiono Tidak sah Dan melanggar aturan AD ART P3 Dan juga undang-undang Parpol Dan pol Apa Dan poin yang paling terpenting adalah P3 mendukung Anies Baswedan Sebagai Capres Yang akan mereka Perjuangkan Ya kita tahu Ya memang Wajar saja Seperti itu Ketika Anies Baswedan Berkunjung ke beberapa Kantong P3 Ke Yogyakarta Apalagi ke Jakarta Dan lain sebagainya Betul-betul Itu didukung oleh P3 itu Kita tidak tahu Apakah nanti Ganjar juga akan Mau masuk ke kantong P3 Dan seperti apa Reaksinya Kita tidak tahu persis Tetapi Yang jelas Ini Betul-betul Merupakan Bencana Sekali lagi Kalau P3 Masih tetap Seperti Yang ada Dalam kepemimpinan PLT Mardiono ini Ya hancur Itu P3 Bila itu Fikwal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh